Mau mampir ke kontrakan aku jaman dulu Jadi guys, ini tempat gue tidur dulu disini Ini dulu tembok Setiap malem ngobrolan, ngobrolan yang situ dong Ini dulu, bawa taksi Sering ditebengin kalau mau syuting Hai Kak Ramel, dan Amelisius, dan Amel Lovers, dan Amel Fans Club Kan Kakak udah banyak yang suka videonya Makasih ya yang udah nonton video-video Kakak Amel Kakak disuruh bikin channel sendiri kok Emang boleh aja Apa lagi sama Kakak Amel lagi? Lagi mau ke daerah Kebun Jeruk Mau mampir ke kontrakan aku jaman dulu Yang jauh sebelum kontrakan yang kemarin Jadi selang beberapa tahun Ini adalah kontrakan di awal-awal kepindahan aku dari Malang ke Jakarta Sebenernya ini bukan kontrakan aku Tapi aku numpang disitu Numpang sama om dan tante Kemarin terakhir lewat situ pas pulang dari RCTI Kondisinya sekarang berubah jadi warung Cuman gak tau nih PSBB warungnya buka apa enggak ya Terus kalau konsepnya berubah jadi warung apakah lewatnya berubah apa enggak Nanti kita lihat Yang jelas tuh kontrakan Betawi yang sekat tiga gitu Dan kontrakan ini yang pernah jadi materi di stand-up comedy yang waktu itu gua bawain di Indosiar masih ada tuh suplikannya di Suca 4 kalau gak salah Jadi waktu pertama berkarir sebelum punya kendaraan waktu itu nebeng sama mobil kru yang berangkat dari MNC kantornya Karena setiap hari ada mobil kru yang ngambil kamera dan alat-alat lain untuk syuting Nah gua nebeng di mobil itu Mobil itu sekalian jemput ke gua Biasanya jalan jam 5 pagi setengah 5 pagi atau jam setengah 6 gitu Meskipun gua callingan syutingnya jam 1 Gua tetep harus nebeng mobil itu untuk menghemat biaya Karena kalau naik naik si di Jakarta duit jajannya abis Kalau lokasi syuting di Jakarta soalnya bisa ntar di Jakarta Timur Ntar bisa di Jakarta Utara dan lain-lain Itu story yang gua inget di rumah kontrakan gua yang lama Nah ini di daerah ini nih jalannya cuma jalan A, B, C, D, E, F gitu-gitu Ini sih udah berubah banget ya posisinya masih sama nih udah maret disini Coba gak tebak rumah apa-apa yang mana Ini belokan ini dulu gak ada apa-apa nih Ini sekarang jadi kayak cafe gede gitu Di atasnya juga ada apartemen gitu Nah biasanya kalo malem di belokan sini nih di tiang listrik ini nih Nih di tiang listrik ini Dulu ada tukang pecel ayam kalo malem Jadi itu salah satu tempat makan gua kalo dari kontrakan Nah ini kontrakan papa yang paling ujung Dulu tahun 2006 Sini kebanjiran tinggi banget Tapi untungnya kontrakan papa dulu gak kemasukan air Yang zamannya orang 2006 dulu tuh ada banjir Gede banget Jakarta Sini termasuk salah satu daerah yang lumpuh Karena ini jalannya turun gitu Tapi nanti di ujung naik lagi Mudah-mudahan sih bisa masuk ya Kalo gak bisa masuk paling kita lihat depannya ruang Nah ini udah maju banget sekarang Nah itu tuh rumah itu tuh pojok tuh kok Yang sebelahnya warung tuh Yang sekarang ada pondok popole Eh bukan yang ini Itu tuh 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 Yang warung Yang warung Ini nih yang warung ini nih Ini nih yang paling ujung ini Masakan Padang sekarang jadinya Iya Apa parkir gak ya? Iya Kita turun aja ya Sambil Sambil kita Beli aja makanannya Sambil ngintip ke dalam Kalau dijinin sama orangnya ya Nanti daerah deket sini tuh ada wartegnya papa Bapak jaman dulu Bapak kalo makan pagi sama malem selalu disitu Dan dulu bapak waktu gak punya duit memutang Hehehe So bad Hehehe Hehehe Ayo bapak Hah? Ayo bapak Bagus aja bagus Bagus Apa udah lama mantar disini bapak? Udah 3 tahun setengah Udah 3 tahun setengah? Iya Ini kontrakan saya jaman dulu percaya Aduh aneh Iya Iya Ini kontrakan saya nih jaman Iya Iya Nama siapa? Nama om saya Iya Udah 3 tahun Udah 3 tahun Udah 3 tahun Iya Terakhir lewat sini emang jadi warung Ini sebelah masih foto kopi nih Masih? Masih Ini sebelah foto kopi Ini mesin air yang masih disini Iya mesin disini Ya mesin disini ya Iya Apalagi gak? Tidak ada penggiatannya Tentakan Tidak ada teman Tau Tau Abang juga tinggal disini? Tadinya emang mau mampir disini Mau melihat disi dalemnya Masih sama gak kayak dulu? Kayak gitu Ya ibu gak ada berubang Gak ada berubang Terikalam dulu rumahnya cuma nampe sini doa ga ga Kamar mandi Awar mandi masih sama? Masih Ronsatnya masih di ujung situ Hmm Masih Allah Gak ada berubang Gak ada berubang Gak ada berubang? Boleh gak izin ke?" Kan Benar,erved Benar, кстати itu ya jadi bapak juga tinggal di sini tidur di sini Oh dulu kan ini disekat nih ya ini jadi-jadi kamar saya dulu ini kata-kata ya Oh iya lagi saja ini tempat tidur saya di sini nih di sini ada malekan sini pocok masih bangimang masih masih Masya Allah ya bener jadi guys ini tempat gue tidur dulu di sini di posisi ini di sini dulu ada TV ruangannya sekecil ini doang disini ada rumah nikah yang tuh masuk sini ya di rumah ini kembali jadi tiga sekat kita juga di sini juga di sini juga saya dulu juga gitu tinggal di gelar kalau ada tangan pinggir dulu-dulunya depan ini dulu buat taruh mobil nih mobil Om masuk ke sini mobilnya ini tempat airnya makanya saya ingat dulu ya jadi dulu ini tembok jadi ini ruangan gue karena gua numpang jadi seadanya yang ini ruangannya Om sama kata-kata gua jadi dulu ini pintu nih nah ini kan sekatnya ini sekatnya juga masih sama masih masih ya temboknya masih di sini nih dulu ini tempat tidurnya Om maaf saya nggak nggak ngasuk ke dalam sih dulu ini tempat tidurnya Om nih ini cuman sekat lorong biasa ada kemarinnya omkot itu ah ini Masya Allah secara layout masih sama ini masih masih sama persis dulu saya tinggal naruh kompor juga di sini ya naruh kompor di sini jemur di sini kamar mandi ini gitu nggak ada bak mandinya nggak ada bak mandinya iya iya bener bener nah cuman sekarang toiletnya jadi satu nih kalau dulu ada temboknya Nah sekarang kan ada sekat nih ada ini dulu tembok jadi kalau mandi di sini kalau mandi di sebelah sini ada ember pakai air gitu kalau mau buang air harus keluar kamar mandi masuk lewat sini ke dalam gitu mojok dan tempatnya sempit banget dulu sekarang udah disatuin emang biar lebih enak inget zaman dulu gitu karena ketahun saya pindah saya lewat sini masih sama masih di kontrak orang biasa terus selang dua tahun ganti warung warung nasi makanya pas ngelewat tadi tadi saya cerita sama anak saya kayaknya sekarang udah jadi warung deh gitu gini guys ini tempat udah lama warung nasinya ini tiga setengah tahun malam berarti saya udah tangan ketiga udah tangan ketiga ya pertama gendut orangnya sudah itu iya dulu bukan Padang soalnya anu dulu apa itu Hai celele apa ya Selele bener Timur ganti orang Padang orang Padang sudah tuh warung Padang diopor ada lima tahun diopor ganti lagi Padang baru saya ketiga oya kodisinya sih hampir sama dulu waktu zaman saya tinggal di sini kurang lebih ya Berantakan ya lumayan lah kayak gini juga karena disini ini dulu itu tempat jemur disini kasih tali-tali-tali itu tempat jemur kulkas disini lebih kecil dari yang kemarin ini lebih cukup cukup lama juga tinggal disini dulu ya saya hampir hampir dua tahun lah karena dulu numpang dari zaman ini nih yang bikin kangen ini kamar mandian disini jadi gua nyuci bajunya juga di dalam sini nyuci bajunya itu di di dalam sini juga sambil pakai apa pertama kali belajar nyuci pakai papan penggilesan ya itu dia Assalamualaikum walaikum tidur kali ya bentar dulu ada emang iya situ pojok dulu tidur kali ya iya enak tidur kali ya Bang Imam tukang jamu juga masih sama nih gokil ini warung Indomie masih ya walaikum awet banget ini warung iya Masya Allah ini warung ya tiap malem nongkrongnya di ujung situ tuh makan bubur kacang hijau Masya Allah ya 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 Kakak mau Kak mau 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 Indomie dah goreng goreng apa kuah goreng goreng inget jaman dulu Bang iya masuk masuk dulu mah ini bukan warna biru dulu warnanya apa kuning ya kuning ya 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 ini masih sama plek nih sebelah juga bengkel ya jadi dulu gua nongkrongnya di sini makan Indomie tiap malem kalau enggak cuman beli teh hangat ini warung juga masih nih warung ini nih ini masih sama ini ini warung ini juga masih sama nih warung ini masih sama dulu banjir tuh ampe situ tuh cuman sini nggak masuk 2006 gue di sini ini masih warung tuh fotokopi tukang jamu itu juga masih dulu jamu itu kalau nggak salah yang punya itu supir taksi supir taksi itu jadi langganan gue jadi kalau misalkan kemana-mana sama dia dianterin dulu mau syuting dimana ngikut apa segala macem gitu-gitu ini depan belum ada nih Alfamartnya belum ada dulu tanah kosong tempat gue parkir tuh dulu emang jadi kayak tempat parkir mobilnya orang-orang yang ada di sini yang ngontrak tapi nggak punya tempat buat markir-markirnya diseberang relatif aman nanti di sini gua tunjukin ada warteg gue zaman dulu jaman lagi jaman ini makan siang apa segala macem semua disitu lagi makan indomie tadi habis beli nasi padang nih isi ayam bakar sekarang indomie goreng di tempat papa dulu plus es milo terbaik terbaik dulu yang jamu tuh kalau nggak salah supir taksi Mas Marno tuh mas Marno iya no 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 Mas Marno ingat sama saya nggak? Mas Marno bukan? Ya! Ingat sama saya nggak? Ha? Ha? Ya nggak? Ya bener! Aduh Aduh Gimana kabarnya? Aduh Udah nggak naksi lagi? Bish Bish? Iya Tapi tinggal masih di sini Kayaknya tadi mampir ke situ Nah, tempat lama Oh iya ya Makanya tadi pas liat udah jamu nih masih sama nih Yang punya masih sama ga nih? Aduh Ya pak Beliau ini dulu bawa taksi sering ditebengin kalau mau syuting Hahaha Sampai ingat nggak kita jamannya banjir kan? Oh iya aku sih ingat juga ya Iya jamannya banjir naik mobilnya dia Buset dah Ya udah Oh Siap Ya Makasih ya Pak Marno ya Semoga閑内 ya Hahahaha Terima kasih ya Makasih jáudah emang Fir Sampai lesu gini ya Saat Hidup Semoga lalan, Zio Selamat Semoga lelur ya Semoga lelur semua ya Semoga lelur ya Selamat Picil banget emang Dulu papa disitu bertiga bayangnya Nah, ini kak Ini tuh wartegnya langganan papa dulu nih Nih di seberangnya sini nih depan klinik ini kalau malem ada tukang pecel lele Oh ini nih ini ini pecel lele nih apa kalau malam makan di sini setiap hari makannya diputer aja pecel ayam pecel lele sama di depan ini dulu papa pernah waktu pacaran sama mama ngajakin mau makan sop Iga di sini nih ini di sini nih dulu ada tenda-tenda gitu jualan makanan ada sop Iga yang jual ibu-ibu enak banget banget hari ini bisa ketemu orang-orang lama ya meskipun ada 12 yang lupa ya posisinya gitu tapi area rumah yang tadi itu dari rumah tempat tinggal gua dulu terus sebelah ya samping foto kopi tukang jamu yang Mas Marno tadi sebelahnya Mas Marno Bang Imam orang-orang yang dulu ya bisa dibilang ya berjasa juga buat menin hari-hari jaman dulu warung indomie itu warung kelukesah jadi apa kalau nggak bisa tidur pasti malem nongkrong disitu nonton bola atau cuman ngobrol ngobrol atau cuman main handphone disitu pasti sama tak tadi itu papa nyari posisi wartel kakak tau wartel ya yes warung telepon jaman dulu waktu orang beli handphone tuh mahal terus biaya pulsa itu masih mahal banget dulu tuh wartel dulu papa kalau telepon Oma telepon apa tuh dari wartel cuma tadi papa lupa posisi wartelnya sebelah mana dan udah pasti nggak ada disitu tuh papa dari tahun 2006 sampai 2007 banget sih di video kali ini ya kalau nginget-nginget zaman dulunya jadi bener-bener yang tadi ada orang makan loh di warung Padang itu di posisi meja orang makan itu dulu tempat papa tidur papa tidurnya cuma pakai kasur tipis sama lemari kain kau pasti nggak tahu tuh lemari kain lemari kain itu kalau bajunya kebanyakan lemarinya miring iya karena lemarinya dari kain jadi kalau bajunya kebanyakan lemarinya sampai miring itu sampai doyok udah ruangan papa cuma begitu doang lemari kain oh itu masih bagus lemari dari kain zaman dulu sekarang sih kayaknya masih ada tapi mungkin modelnya udah mungkin sedikit lebih bagus kalau dulu itu cuman pakai resleting gitu nggak jadi nggak bisa diisi banyak-banyak soalnya dulu papa pas punya uang mau beli perabotan juga bingung karena rumahnya terlalu kecil waktu itu papa masih sama angkel sama antinya papa itu aja cerita vlog hari ini seneng banget dari Kakama juga sempet nyobain makan di tempat tokong enakannya kalau mengingat masa-masa itu itu jauh sebelum tinggal di kontrakan yang kemarin di video yang sebelumnya kalau yang video sebelumnya itu kontrakannya udah ya hitungannya mahal lah udah pertahunnya bisa dibilang di atas 10 juta gitu apalagi daerahnya daerah pancoran daerah tengah kota kalau di Kebon Jeruk ini ya relatif lebih murah karena posisinya juga kecil kan mau ngasih tau di video ini aja bahwa apa yang kita punya sekarang apa yang kita dapet sekarang tuh ya nggak segampang gini doang orang yang mungkin nggak tahu ya kadang-kadang main ngejudge aja oh iya enak ya usi nikah sama nikah udah kaya atau enak ya nikah sama usi udah sama-sama kaya semuanya baik proses lah usi aja belum pernah cerita waktu rumahnya usi jaman dulu waktu kecilnya semuanya masukkan semua banyak proses jadi tetap semangat teman-teman yang mengejar mimpi kalian enggak ada yang enggak mungkin semua mimpi jangan dibuang begitu aja tapi tanam di alam bawah sadar kalian dan berusaha kerasi mudah-mudahan ada waktunya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian bikin itu terjadi di hidup gua pengalaman gua dan bisa banget pengalaman semacam ini hadir di hidup kalian ada yang nggak mungkin makasih yang udah nonton video ini sampai ketemu di konten berikutnya bye-bye selamat menikmati